Pemirsa rencana menaikan iuran BPJS Kesehatan per awal tahun 2020 menuai banyak pro dan kontra. Pemerhati ekonomi serta sivitas akademika sepakat jika kenaikan iuran BPJS Kesehatan harus disertai perbaikan tata kelola. Rencana menaikan iuran BPJS Kesehatan per awal tahun 2020 masih menuai banyak pro dan kontra. Sebagian orang menilai besaran kenaikan yang digodok oleh pemerintah terlalu tinggi sehingga membebani masyarakat. Dewan Jaminan Sosial Nasional, Pemerhati Ekonomi serta sivitas akademika sepakat jika kenaikan iuran BPJS Kesehatan harus disertai perbaikan tata kelola. Hal itu dinilai sebagai salah satu cara untuk mengatasi problematika defisit yang mencapai puluhan triliun rupiah. Kalau kita identifikasi sebenarnya kontribusi PBPU untuk sebagai tadi dijad sebagai biangkero enggak, enggak signifikan. Yang paling signifikan adalah setting besaran iuran tadi. Jadi kalau dari sisi pendapatan maka yang harus diadres utamanya adalah perbaiki nilai iuran itu sendiri. Jadi dengan apa? Ini harus dikontraskan dengan janji JKN itu sendiri. JKN kan menjanjikan manfaat 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang berapa biaya untuk mendanai manfaat itu? Sementara itu Dewan Jaminan Sosial Nasional menyebut bahwa yang paling penting untuk diperbaiki dalam mengatasi defisit adalah restrukturisasi sistem di JKN. Meski demikian, salah satu kebijakan Kementerian Keuangan untuk menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan patut diapresiasi. Bahwa persoalan itu bisa diatasi apabila seluruh peserta tertib dalam kewajibannya. Kemudian pemerintah menetapkan instrumen yang sesuai. Jangka pendeknya itu, jangka panjangnya ada restrukturisasi memang itu yang diusulkan oleh DJSN juga. Kami menggarisbawahi secara tebal bahwa penyesuaian iuran ini bukan solusi tuntas. Dia hanya mengatasi sebagai salah satu instrumen yang wajib sebetulnya. Jika kita lihat rumusan dasar dari bagaimana hubungan antara iuran dengan manfaat. Kepatuhan membayar iuran yang rendah menyebabkan pengumpulan iuran atau kolektibilitas iuran BPJS Kesehatan juga rendah. Ketidapatuhan peserta ini turut memicu defisit yang dialami BPJS Kesehatan yang diperkirakan hingga akhir 2019 mencapai 32 triliun rupiah.